Halo-halo teman-teman semua, jumpa lagi nih di podcast pendidikan karakter dari Calut Misen Indonesia bersama saya Ayu Prima Dini. Kali ini kita udah masuk ke episode 25 ya. Selama ini kita kan seringnya bahas soal filosofi, konsep, prinsip, dan hal-hal yang agak-agak abstrak gitu kan. Nah, ada request nih dari salah satu pendengar setia untuk berbagi keseharian kita, para praktisi CM, dalam menjalani homeschooling dengan metode CM. Jadi, spesial hari ini saya bukan hanya ditemani oleh dua orang teman saya seperti biasanya, tapi tiga orang sekaligus. Siapa aja nih? Halo, ini Anda saya Ellen Christie dari Semarang. Senang sekali bisa ngobrol rame-rame lagi seperti ini. Hai-hai, saya Lily dari Surabaya. Nanti ikut mimpung juga ya. Udah lama ya, nggak berempat ya. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Maria Sugiyo di episode kali ini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya seputar keseharian kita dengan segala kendalanya. Ya, walaupun udah paham filosofinya, tapi kita juga masih punya banyak kendala loh. Sama aja kayak ibu-ibu yang lain. Kalau nggak percaya, coba aja nih, dengerin deh dua segmen berikut ini. Oke, jadi ceritanya gini nih teman-teman. Beberapa waktu yang lalu tuh ada yang japri aku gitu kan. Terus dia bilang kalau dia tuh abis dengerin podcast kita dan kaget gitu. Kok siapa Maria juga mikirin setrikaan, terus gitu aku bisa gosong kalau masak gitu kan. Terus aku yang kebayang tuh jadi ini kita salah pencitraan apa gimana ya? Dikiranya kita tuh ibu-ibu sempurna, cuman mikirin belajarnya anak-anak apa gimana gitu kan. Nah itu, pastinya ya kalau homeschooling itu kan kita nggak lepas lah ya dari situasi rumah gitu kan. Ada aja gitu, jadi kegiatan homeschoolingnya itu ya pasti ya tercampur baur kan dengan kegiatan yang ada di rumah gitu. Apalagi misalnya aku contohnya itu kan, aku kan kerjanya kan cuma sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Terus nggak cuma itu loh deh. Nggak punya, oh iya sih nggak cuma ya. Maksudnya itu penekanannya itu kan nggak punya asisten rumah tangga gitu. Soalnya kita kan dikerjakan sendiri berdua sama suami. Terus keluarga aku itu kan kebetulan juga jauh dari keluarga besar kan. Jadi apa-apa itu kan berdua dengan suami gitu. Nah ya secara nggak langsung ya berpenaruh kan terhadap keseharian homeschooling gitu. Apalagi misalnya di rumah kan masih ada anak bayi ya, aku kan ada tiga anak ya. Itu jarak usianya kan beda-beda gitu, jauh pula kan. Jadi kebutuhannya itu kan beda-beda banget gitu. Yang besar gimana, yang tengah gimana, yang kecil yang masih bayi itu gimana gitu. Jadi kalau misalnya mau dibarengin itu kan nggak bisa gitu. Butuh waktu atau perhatian yang khusus kan mereka itu tiga-tiganya. Masing-masing ya. Tiga-tiganya usia tadi gitu. Iya gitu. Nah misalnya tuh kalau yang sulung kan dia udah menjalani fase akademis. Sementara yang tengah, yang dua kan masih usia dini hitungannya. Nah itu ya beda kebutuhannya gitu. Ketika misalnya mendampingi yang besar, apa namanya ya, menjalani fase akademis gitu. Itu kita nggak bisa harus bener-bener duduk gitu ya selama jam belajar. Fokus gitu ke kakaknya aja gitu. Di sela-sela itu juga pasti adik-adiknya juga minta perhatian gitu. Ada aja gitu. Entah minta perhatian lah atau minta ditemenin atau distraksi apa dari kedua adiknya gitu. Dan itu ya memang cukup menuntut fokus yang tinggi ya. Untuk bisa mendampingi ketiganya gitu tanpa harus berat sebelah gitu misalnya kan. Nggak bisa juga kan misalnya kita bilang misalnya kakak lebih penting nih gitu kan. Atau adik lebih penting gitu kan. Jadi tantangannya itu ya gimana ya supaya seimbang gitu. Kendalanya kayak apa tuh biasanya? Ya kendalanya ya jadi kerasa ya kalau dari sisi aku itu kan harus bener-bener mencurahkan fokus gitu kan. Jangan sampai misalnya, misalnya itu kan ketika kakak itu kan lagi aku misalnya mendengarkan narasi kakak. Itu tiba-tiba kan ada aja tuh misalnya entah yang tengah itu tiba-tiba kehilangan pensil dan minta saat itu juga kita itu bantu nyari gitu kan. Ya kita nggak bisa berharap situasinya itu ideal. Misalnya yang kecil tuh tiba-tiba dia kan lagi toilet training tuh tiba-tiba dia ngumpul gitu ya. Atau tiba-tiba dia pup di celana gitu. Nah itu masa nggak mungkin harus dibiarkan kan. Misalnya nunggu sampai misalnya kakak selesai yaudah. Nunggu nggak mau kegiatan akademisnya itu ya harus dikat dulu. Kakak harus belajar bersabar kan nunggu gitu loh. Kalau teman-teman yang lain gimana tuh pengalamannya? Kami kan keluarga aku tuh juga tinggal jauh dari keluarga besar ya. Artinya ya apa-apa itu sejak awal aku sama suami itu kan mengupayakan sendiri gitu loh. Terus kondisi kami juga kami nggak punya asisten rumah tangga. Cuma kalau dibilang tantangan atau kendala sebenarnya agak relatif buat kami. Karena kondisinya anak-anak kan sekarang sudah besar ya. Jadi sekalipun nggak ada asisten rumah tangga itu kami masih bisa saling berbagi gitu loh untuk urusan pekerjaan harian. Jadi bukan tantangan yang gimana-gimana gitu. Lain dulu ketika anak-anak masih kecil sih memang kerasa banget kayak Lily itu masih jempalitan lah ya. Jadi apa-apa tuh urusnya berdua. Aku sama suami. Tapi memang kami diuntungkan karena waktu itu kan memang anak-anak belum masuk fase akademis. Jadi memang keseharian lebih fleksibel ya. Dan kebetulan usia antara anak pertama sama anak kedua juga nggak terlalu yang jauh-jauh banget sih pas gitu loh buatku. Jadi ketika mau masuk usia akademis yang sulung itu memang aku waktu itu mempertimbangkan supaya si Bungsu ini juga nggak terlalu kecil-kecil amat gitu loh. Supaya bisa memang agak kutunda. Jadi kalau biasanya kan umur enam tahun ya. Jadi anakku yang gede itu dulu waktu akademis year satu itu kutunda sampai tujuh tahun setengah. Jadi adiknya pas umur empat tahun asumsiku umur segitu tuh sudah bisa diajak ngomong gitu loh bisa diberitahu gitu. Misalnya pas lagi kakaknya belajar tuh aku kasih kesibukan apa gitu tuh terus kasih pengertian dulu. Nanti selesai baru dengan yang kecil jadi nggak terlalu yang susah-susah banget. Mungkin karena pengaruh umurnya juga ya. Cuma kalau tantangannya lebih ke ini sih kadang-kadang mikir juga ya pas kondisi capek gitu enak ya. Kalau misalnya punya asisten gitu ya pagi-pagi itu semua sudah beres, banyak incelong, nggak usah-masah. Terus nunggu nih anak-anak. Masak itu ini banget kok time consuming banget ya. Buat aku tuh gitu, buat aku tuh gitu. Jadi pagi tuh kayaknya riwoh banget gitu loh dengan pekerjaan harian tuh riwoh banget. Jadi kalau misalnya pekerjaan harian tuh nggak beres, ini akan apa, yang akademi juga akan molor-molor gitu. Maka pagi tuh kamu berusaha fokus untuk nyelesaikan yang kerjaan rumah tangga biar pas jam akademi sudah nggak mikir yang ini, mikir itu gitu. Tantangannya beda ya gitu. Kayak Mbak Ellen juga pasti kan beda tuh ya, banyak kesibukan di luar dia ya Mbak Ellen ya. Ya makanya aku sering berkata ya, maknanya beberapa kali kesempatan aku bilang kalau ada ibu-ibu yang tanya ke aku gitu. Bagaimana sih cara Mbak Ellen membagi waktu. Dan di lalahnya itu yang sering tanya kok ibu-ibu ya, kok nggak ada bapak-bapak yang bertanya gitu. Karena sepertinya di masyarakat kita tuh memang soal kerjaan domestik itu bebannya lebih banyak di ibu-ibu ya. Jadi kurang merata gitu pembagian tugasnya antara suami dan istri. Sehingga kesannya tuh kalau ibu-ibu tuh melihat ibu-ibu lain yang melakukan banyak kegiatan tuh langsung kayak wow gitu. Jadi kalau misalnya kayak di keluarga ku beda sama Lily sama Maria, aku tinggal bersama keluarga besar. Jadi aku tidak perlu memasak karena sudah ada koki yang memasakkan untuk satu kompleks rumah gitu. Jadi isinya banyak kan karena kami juga punya asrama, ada pekerja-pekerja juga di dalam kompleks ini. Jadi sudah disiapkan semua makanan itu. Jadi aku tidak habis waktu untuk memasak dan aku jadi punya lebih banyak waktu luang untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Terus aku juga tidak mencuci karena sudah ada yang mencuci gitu. Jadi praktis keluarga ku, keluarga inti, aku, suami, dan tiga anak hanya membersihkan bagian peta rumah kami sendiri ya. Tapi kami tetap ya nyapu, ngepel, ngosek kamar mandi, apa itu, cuci piring, dan sebagainya itu tetap urusan kami gitu kan. Nah, kalau dulu aku pakai asisten karena ketika memulai homeschooling itu aku kan masih kerja, kerja full time ya di kampus. Nah, dan ada mertua juga yang harus dijaga di rumah, dibantu, dilayani ya segala macamnya itu. Sehingga tidak mungkin kalau tanpa asisten. Dan suamiku waktu itu ada di luar pulau, malahan di luar kota atau di luar pulau. Jadi hanya pulang seminggu sekali. Tapi kalau bicara kendala ya Mbak, maksudnya gimana tuh rasanya juggling? Mbak Elan kan banyak luar kota gitu, misalnya kan dulu kan sebelum pandemi gitu. Iya. Untuk banyaknya kegiatan yang mengaku terlibat di beberapa organisasi, sehingga kendalanya ya bisa sewaktu-waktu ada urusan organisasi yang harus dikerjakan saat itu juga. Jadi misalnya harus audiensi dengan pejabat, atau ada isu yang mendesak harus disikapi, ya. Dan itu kadang-kadang harus nyusun press release, terus harus bikin dokumen-dokumen hukum, dan sebagainya gitu kan. Kendalaku itu misalnya, aku dan suami kan sudah bagi tugas ya. Misalnya aku mendampingi yang besar, dan suamiku mendampingi sesi akademis untuk yang tengah. Tapi terus suamiku punya agenda lain, sehingga harus pergi. Dan kemudian bilang bawa titip ya, titip si Gandhi ya, gitu. Jadi kan aku harus nangani dua anak sekaligus untuk sesi akademis, jadi harus bolak-balik kan. Jadi ini harus, yang tadinya aku hanya pegang Vima kan yang besar, terus habis itu aku harus ngecek juga kerjaannya yang tengah gitu. Jadi aku harus bagi waktu nih, ini gimana, ini gimana. Jadi harus kemudian rada akrobat gitu ya, untuk kemudian mata-nata waktu yang misalnya itu mendadak, terjadi ada perubahan agenda kayak gitu. Kalau yang kecil gimana tuh? Biasanya kalau Lily tadi kan punya masalah ya, misalnya yang kecil tiba-tiba menuntut perhatian gitu. Yang kecil gimana tuh? Kalau yang problem yang mungkin menuntut perhatian yang lain itu misalnya ya, kalau misalnya ada yang sakit. Walaupun itu jarang ya, karena asal dijaga kesehatannya sebenarnya anak tuh relatif jarang sakit. Tapi kalau ada yang sakit kan berarti kita harus mengubah lagi strategi untuk menjalani hari itu. Karena nggak mungkin kan misalnya kita lagi nungguin anak yang sakit, terus misalnya terus masih harus fokus, ngawasin anak yang lain harusnya si akademis. Jadi kan mesti ada yang diubah gitu dalam pendekatannya. Tapi mesti ada sih ya, situasi-situasi tertentu itu yang kadang itu ya membuat, apa ya, Ritma keseharian yang sudah terbangun itu kan biar gitu kan ya. Seperti tadi sakit, atau misalnya ketika habis melahirkan, itu kan situasi-situasi tertentu ya. Yang memang nggak mau punya kendala ataupun tantangan baru gitu loh. Dan kita belajar lagi gitu. Aku sempat cuti panjang itu sesi akademis waktu hamil anak yang ketiga. Karena kehamilanku kan bermasalah untuk anak yang ketiga. Sehingga aku harus bed rest berbulan-bulan. Nah itu, dan kondisi psikologisku agak terganggu ya waktu itu ya. Karena ada rasa tidak terima gitu ya pada situasi. Karena aku biasanya bisa melakukan apa-apa sendiri dan bisa kemana-mana gitu. Terus aku harus di kasur gitu kan, harus tinggal di rumah, nggak kemana-mana. Bahkan berkegiatan pun nggak boleh yang berat-berat dan seterusnya itu. Aku sempat down juga secara psikologi. Terus pasti ya? Terus pasti ya? Ya, itu merasa, perasaan kayak post power syndrome gitu. Jadi benar-benar yang ada sempat ini ya, sampai nangis juga gitu kan. Ini kok sulit sekali sih kehamilan yang ini gitu. Nah, dalam kondisi itu jadinya ya sesi akademis jadi kulibur kan cukup panjang waktu itu ya. Sama aku juga waktu, apa namanya, habis melahirkan itu kan cukup menantang ya. Pas hamil besar dan setelah melahirkan itu kami mengalami jeda yang cukup panjang ya. Jadi daripada kita nggak bisa fokus atau maksimal gitu kan, menjalankan fase akademis gitu. Atau malah nanti aksesnya tercipta suatu kebiasaan-kebiasaan buruk, alih-alih kebiasaan baik gitu kan. Jadi yaudah, di-drop aja gitu, si akademisnya. Terus, ya harus berdamai ya dengan situasi gitu. Jadi harus disadari memang kalau ada aja sih kendala ataupun tantangan yang bakal kita hadapi gitu. Bahkan kalau sekarang kita kayaknya sudah bisa menangani ya situasi, ataupun situasi sulit ataupun kendala yang kita hadapi sekarang, belum tentu juga misalnya sebulan atau dua bulan lagi, terus setahun lagi kita bakal stabil gitu kan. Seperti situasi yang sekarang gitu. Malah udah pasti berubah ya, nggak mungkin stabil. Iya gitu, maksudnya kita harus udah siap mental gitu loh. Kalau fase apapun ya akan ada aja kendala ataupun tantangan yang akan datang gitu. Iya, kayak aku sih. Aku tuh, ini ya beda lagi ceritanya dari Lily, Maria, dan Mbak Ellen gitu kayaknya. Hidupku tuh kayak berlayar di lautan gitu, serba tidak pasti. Nah gimana? Berlayar di lautan. Iya, aku juga bilang gitu. Jadi, soalnya suamiku itu kerjaannya tuh proyek ya, by project gitu. Jadi dia sering sekali pindah, pindah kota, pindah sana, pindah kemari gitu. Dan karena dia itu cukup idealis ya, jadi biasanya proyek-proyek yang dia tangan itu dipelosok gitu. Jadi, masalahnya aku tidak selalu bisa ikut dia kemanapun gitu. Kadang-kadang ikut, kadang-kadang kalau misalnya memungkinkan aku ikut dia pindah ke satu kota, ke kota lain gitu. Tapi makin ke sini kan anak-anak makin besar, terus udah gitu. Pindahan itu kan capek ya, harus packing, unpacking gitu. Kayaknya wah, ini banget menguras energi dan waktu sekali gitu. Belum kalau misalnya setiap habis pindahan kan, kita harus ini ya, nyesuaiin lagi dengan ritme gitu. Ritme baru lagi ya, adaptasi lagi dengan situasi baru. Belum harus beres-beres lagi kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya dalam berapa tahun ya, aku 13 tahun pernikahan itu dua-duanya berjalan lah. Kadang ada satu masa di mana agak jauh dari suami, kadang satu masa di mana kita bareng, tapi aku repot pindahan sana-sini gitu. Jadi, di ini lah, di mix gitu kondisinya. Belum lagi, terus aku juga nggak pernah yang full time jadi ibu rumah tangga gitu. Selama ini belum pernah sih ya. Aku selalu punya kerjaan lain gitu. Entah itu ada kerjaan freelance gitu, dari mana gitu, atau sibuk di organisasi gitu. Jadi, udah kondisinya baru pindah di suatu tempat, atau lagi jauh dari suami, tapi harus juggling dengan tugas rumah tangga. Harus juggling juga dengan akademis anak-anak gitu. Nggak punya ART juga biasanya gitu. Jadinya ya gitu lah gitu, kondisinya semuanya harus ditangani gitu kan. Kadang-kadang kan idealis gitu kan, wah kalau beli makanan terus tuh kan mahal, terus nggak sehat, berarti harus masak sendiri gitu kan. Sementara harus nemenin anak-anak akademis juga gitu. Aku punya dua anak, dua-duanya aku tangani kan, akademisnya sama aku semuanya. Gitu lah jadinya. Kadang-kadang sampai ini ya, sampai lupa makan gitu. Iya, lupa makan. Aku pernah loh, jadi pas anak-anak kecil gitu ya, masih kecil gitu. Terus sore-sore gitu aku, ah tanganku kok gemeteran ya. Kenapa ya? Aku udah parno gitu. Ini kenapa tanganku gemeteran? Terus aku ingat-ingat. Ternyata belum makan. Iya, belum makan dari pagi gitu. Gitu lah ya, emang tantangan lah ya. Iya, tantangan ya. Jadi homeschooler, juga ngurusi rumah tuh juga memang tantangannya besar sih. Makanya kalau ada orang nanya ya, kamu kok nggak bisa gemuk gitu ya? Aku tuh heran ya. Aku tetap gemuk sih, Mars. Kenapa? Aku tetap gemuk sih. Kok dihubungkan dengan kegemukan? Iya, kan biasanya ibu-ibu tuh kan sudah berisi gitu ya. Terus lihat aku, kok nggak pernah gemuk dari dulu gini-gini aja. Aku juga heran ya, tapi aku pikir setiap hari jumpa litan tuh lumayan juga sih membuat badan. Membakar kalori. Membakar kalori. Tapi emang sebenarnya kalau cerita keseharian dan kendala kita emang nggak ada abisnya ya. Karena kan sebenarnya tiap hari selalu ada masalah baru gitu. Anak-anak terus bertumbuh, terus udah gitu. Kita kondisinya juga berubah-rubah gitu. Meskipun kayak kalian yang kondisinya mungkin di tempat yang sama terus. Tapi kan pasti ada aja kan kondisi-kondisi yang emang berubah gitu kan. Nggak mungkin stabil terus gitu. Kayak tiba-tiba punya bayi, tiba-tiba hamil atau tiba-tiba apa gitu kan. Ada aja kondisi-kondisinya yang emang berubah gitu ya. Kalau kata suamiku itu, kita jadi orang tua itu emang nggak pernah bisa ekspert gitu kan. Karena ya perubahan itu terus terjadi gitu. Tantangan baru itu selalu ada gitu. Jadi kita perlu menaklukkan tantangan-tantangan itu selalu gitu kan. Nah, jadi abis ini nih di segmen dua nanti kita cerita-cerita ya. Tentang gimana sih menangani kendala-kendala yang kita alami tadi. Nah, kalau udah membahas macem-macem kendala yang tadi ya di segmen satu. Dan kemudian kita sekarang mulai memikirkan, apa ya, berbagi ya sekarang tentang solusi-solusinya. Kalau aku pribadi beranggapan bahwa sebetulnya kembali lagi ke pemikiran CM, untuk manajemen waktu ini kan masalah teknis ya, masalah how gitu. Tetapi teknis itu pasti nggak bisa sama untuk setiap orang. Bahkan untuk satu orang pun dengan kalau situasinya berubah, teknisnya akan berubah gitu. Pembagian waktu hariannya pasti berubah. Jadi sebenarnya penting kalau kita ingin merumuskan bagaimana cara saya harus mengelola waktu hari ini, penting untuk melihat why-nya kita ya. Jadi apa alasan kita untuk memilih kesibukan-kesibukan kita sepanjang hari ini, supaya kita paham bagaimana meletakkan prioritasnya dalam keseharian. Jadi misalnya aku gitu ya, aku pikir ketika membagi waktu itu, mesti kita berangkat dari apa yang kita tahu sebagai misi kita dalam kehidupan gitu. Jadi misalnya dalam perjalanan hidupku kan aku menemukan beberapa panggilan gitu ya, untuk yang membuat aku kemudian terlibat dalam berbagai organisasi. Nah, aku melihat bahwa urusan-urusan yang diperjuangkan lewat organisasi-organisasi ini bukan berarti selalu lebih penting atau kalah penting dari anak ya. Jadi makanya ini kembali lagi ke prinsip dasar pendidikan CM bahwa pada dasarnya pusat kehidupan kita itu kan kebenaran, Tuhan, hukum gitu. Jadi bukan anak. Jadi kalau di aku pribadi, misalnya hari itu tiba-tiba ada informasi ya, ini ada isu penting nih, harus disikapi hari ini gitu. Dan aku harus pergi ke luar kota untuk itu. Maka ya langsung saja aku atur, oke, selama aku pergi, aku akan pergi beberapa hari. Dan itu berarti selama itu anakku akan didampingi siapa dan harus melakukan apa, itu langsung aku atur. Nah, itu akan sangat membantu ya sebetulnya buat aku sebagai ibu dan mungkin ibu-ibu yang lain juga. Karena ada kalanya kita merasa bersalah gitu kan kalau meninggalkan anak gitu. Untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, ketika kemudian kita menjadi jelas tentang mengapa ini penting untuk saya kerjakan, mengapa ini harus saya prioritaskan dalam tu saya ini, maka kita akan bisa tidak ada hambatan psikologis gitu loh. Untuk kemudian mengatur, berarti anak saya untuk sementara harus didampingi oleh yang lain dan harus melakukan sesuatu tanpa saya. Misalnya seperti itu sih, contoh dari aku gitu ya. Setuju sih sama Mbak Ellen. Jadi pertama-tama itu kan kita mesti punya visi kan ya, kenapa kok kita melakukan semua ini gitu kan. Nah, terus kita kan harus paham ya tujuan besarnya gitu kan. Misalnya mau berlelah-lelah ataupun jumpalitan juggling sana-sini gitu kan, mendampingi anak-anak belajar gitu kan. Itu kan karena kita paham ya pentingnya gitu kan pendidikan karakter ini adalah tugas kita gitu. Sebagai orang tua kan ini amanat dari Tuhan dan masyarakat gitu kan. Kalau kata CM juga gitu kan. Jadi komitmen kita ini tuh ada gitu loh yang menghidupinya, yaitu visi dan tujuan besar kita tadi gitu. Kalau misalnya sehari-hari kita menghadapi kendala, ataupun ada tantangan teknis gitu, ya kita bisa inilah berpikir untuk cari solusi gimana gitu kan. Misalnya kalau kondisiku itu komitmen untuk menjalani homeschooling ini kan, ya itu bukan cuma urusan ibu-ibu kan sebetulnya gitu kan. Kan urusan keluarga gitu. Jadi kebetulan suami juga pas ke aku hamil berat, waktu hamilnya Raya itu kan dia berkomitmen untuk kerja dari rumah. Jadi sebelum pandemi udah memang udah kerja dari rumah gitu. Dia paham situasinya kalau aku tuh ya nggak bisa sendiri menjalani semuanya ini gitu loh keseharian itu. Apalagi kita kan udah komit juga nggak pakai ART gitu. Nah, akhirnya ya mau nggak mau ya berbagi peran kan dengan suami gitu. Jadi suami juga turun tangan. Misalnya dalam mengerjakan pekerjaan domestik itu ya hal yang biasa di rumah kami. Anak-anak juga terlibat gitu. Jadi sebagai keluarga gitu kan, mengurus keseharian dan mengurus rumah tangga itu semuanya anggota keluarga itu dilibatkan gitu. Contohnya misalnya kalau kami tuh ada kebiasaan yang udah lama terbangun ya, misalnya gotong royong pagi gitu. Nah itu semuanya itu udah tahu kewajibannya itu kalau pagi-pagi itu gimana gitu. Termasuk suami misalnya itu udah kebagian kalau dia misalnya belanja ataupun masak gitu ya. Untuk orang serumah itu hal yang biasa di rumah gitu. Atau aku misalnya kebagian bersih-bersih gitu. Anak-anak kebagian apa yang dia bisa lakukan misalnya beres-beres dan lain-lain gitu. Itu sudah paham gitu polanya itu dibangun selama proses yang panjang gitu. Misalnya pagi-pagi kan kami juga ada prioritas yang penting menurut keluarga kami misalnya harus ada outdoor time gitu kan. Nah itu jadi sebelum outdoor time itu ya harus sudah beres semua gotong royong pagi ini gitu. Jadi urusan apa namanya, bersih-bersih, masak itu harus sudah beres semua gitu. Dan nanti juga kalau waktunya akademis sudah nggak mikirin itu juga gitu. Urusan domestik gitu kan. Jadi paling ada urusan-urusan kecil seperti yang tadi misalnya anak tiba-tiba pipis atau tiba-tiba ngompol. Nah itu kebetulan kan karena suami kerja di rumah. Jadi dia juga udah paham sih kalau misalnya aku lagi nggak bisa dikat denger narasi gitu kan. Kalau dia lagi available dia langsung sigap misalnya nyebokin bayi gitu kan. Atau ya dia misalnya si adik tadi yang udah dilatih munggu misalnya. Oh iya kakak Bundi misalnya baca dulu ya sama kakak sama yang tengah gitu ya nanti giliran adik. Biasanya kan biasa ya anak-anak itu pengen rebutan. Kakaknya pengen dibacakan dia juga pengen gitu kan. Itu kan harus bergeliran. Secara pilihan bukunya juga kadang-kadang kan nggak sama gitu. Selira gitu. Nah udah gitu ya suami udah paham sih. Jadi kalau misalnya dia lihat aku lagi fokus mendampingi anak yang tengah gitu kan. Memperhatikan ya yaudah sini sama ayah gitu misalnya. Dia paham gitu. Jadi karena dia udah kerja di rumah juga dia juga bapak yang juggling juga gitu loh. Bapak yang sigap gitu loh maksudnya. Ya mau nggak mau ya gitu. Karena kita juga sudah komitmen kan ya. Ya komitmen dari awal gitu. Jadi solusinya memang itu ya Li ya. Bagi tugas dan suami turun tangan ya. Iya berperan. Artinya juga butuh ada relasi atau komunikasi. Yang clear ya dengan suami ya. Betul mbak. Jadi kalau di rumah itu misalnya kan kita outdoor pagi-pagi. Jadi suami itu udah ada sih komunikasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya suami loadnya pekerjaan banyak gitu kan. Dia ini. Udah kamu yang masak ya gitu. Aku outdoor sama anak-anak gitu kan. Atau misalnya kalau... Masak. Masak untuk orang serumah gitu. Mau nggak mau gitu. Terus. Atau misalnya kalau suami ikut outdoor gitu kan. Dengan kita ya sudah. Kita masak bareng sama-sama gitu. Jadi harus selesai gitu. Nah aku pikir ini sih soal... Solusi yang penting juga itu soal mengelola keseharian itu kan. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita juga ya. Dengan kapasitas dan sumber daya yang kita punya gitu. Misal bikin jadwal pun ya. Jadwal keseharian itu yang bikinnya yang memberdayakan gitu. Jadi jangan yang malah bikin kita itu stres atau... Iya. Stres atau malah bikin nggak berdaya gitu. Kalau menurutku gitu. Jadi kita bikin jadwalnya itu juga jadwal yang... Apa ya? Yang nggak kaku. Yang kita itu tetap punya ruang luas ya. Untuk mengakomodasi kendala-kendala. Supaya apa ya? Kaki kita juga tetap berpijak gitu loh pada realita gitu. Realistis ini penting sih menurutku. Ada kalanya itu idealis. Idealis tapi kemudian nggak ngitung sumber daya gitu loh. Iya. Jadi misalnya idealisme nggak pakai ART. Lili kan udah jelas tuh. Idealisme nggak pakai ART. Nah tapi kan tidak semua orang tidak mungkin tanpa ART gitu loh. Nah kemudian ketika situasinya sebetulnya harusnya solusinya dengan merekrut ART. Tapi karena aku tuh idealismenya nggak mau pakai ART gitu. Terus akhirnya stress sendiri gitu kan. Nah menurutku itu yang harus dicek. Sebenarnya prinsipnya apa yang sedang dipertahankan itu apa. Nah itu harus clear banget. Akhirnya nggak ketemu gitu loh antara tuntutan realitas dengan ekspektasi. Nah disitu kan sebenarnya menurutku setiap kendala itu adalah undangan bagi kita untuk merefleksikan apa sebetulnya yang paling penting untuk diprioritaskan pada saat ini. Nah kalau itu kaku gitu ya. Kalau kita pegangnya secara kaku suatu patokan teknis sebagai prinsip gitu. Maka kemudian kita tidak akan bisa ketemu solusinya untuk situasi yang misalnya sangat berubah total gitu kan. Itu sih aku berpikir. Sama ini juga sih Mbak. Kadang-kadang kan setiap pilihan memang ada resiko ya. Nah resiko dari setiap pilihan itu kan memang yang perlu kita timbang ya. Kalau misalnya kita memilih jalan A resikonya apa, pilih jalan B resikonya apa gitu kan. Itu yang harus kita timbang nih. Misalnya kita mau pakai ART atau tidak pakai ART gitu. Apa sih resikonya kalau pakai ART? Apa sih resikonya kalau nggak pakai ART gitu kan. Terus kira-kira kalau dari masing-masing resiko itu mana sih yang kira-kira kita bisa tolerir resikonya gitu kan. Itu yang mesti kita pertimbangkan juga sih kan. Ada harga yang harus dibayar lah ya. Kalau nggak mau pakai ART pasti akan lebih capek gitu loh untuk mengurusi kerjaan domestik. Dan menurutku sangat tidak konsisten ketika orang berprinsip aku nggak mau pakai ART. Tapi kemudian ketika capek ngurusin kerjaan domestik kemudian kesel gitu loh. Tapi kadang-kadang ini sih Mbak. Maksudnya kadang-kadang orang memilih tidak punya ART itu juga faktor yang tidak bisa dipilih gitu. Dalam artinya mungkin keuangannya terbatas gitu kan. Banyak kan mungkin ada yang secara keuangan terbatas sehingga dia tidak punya ART itu bukannya pilihan. Memang karena tidak bisa memilih dia harus tidak punya ART gitu. Iya, iya. Soal itu jelas ya. Kalau nggak ada pilihan itu berarti nggak bisa diapa-apain gitu. Betul, harus berdamai dengan kondisi. Sebetulnya punya pilihan tetapi kemudian memilih untuk tidak pakai tetapi kemudian ketika mendapatkan beban kerja tertentu gitu yang berat memang. Lalu kemudian apa ya mengeluhkan harga yang harus dibayar gitu loh. Iya, memang gitu sih ya. Ada harga atau konsekuensi dari pilihannya gitu. Iya, misalnya kayak kami gitu kan yang nggak pakai ART itu ya konsekuensinya ya semua harus turun tangan gitu. Tapi nilai plusnya rasa gotong royong di rumah jadi terbangun ya, Li ya? Iya, gitu. Artinya sebenarnya saat kita merasa kita tidak punya pilihan itu sebenarnya kita punya pilihan untuk menerima atau tidak menerima ya. Artinya ketika kita menerima bahwa oke ini memang jalan hidupku yaudah kita terima itu kan itu pun pilihan ya. Atau kita mau marah-marah gitu dengan kondisi seperti itu gitu kan itu pilihan ya. Ya berefleksi lah misalnya. Kalau Ayo gimana tuh? Kalau aku sih dari dulu sebenarnya memang punya cita-cita jadi ibu rumah tangga yang berkarya gitu ya. Dari dulu tuh kalau ditanya jaman-jaman kuliah gitu. Kamu mau ngapain tuh yuk ku cita-citanya jadi ibu rumah tangga yang memang bisa berkarya gitu. Jadi bisa membesarkan anak tapi sekaligus bisa mengkontribusikan diriku untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Terus juga kebetulan suamiku cukup pengertian ya karena dia tahu kalau misalnya aku cuma sibuk ngurusin rumah tangga aja itu aku malah stres gitu. Karena kalau ngurusinnya satu hal sama terus gitu aku cenderungnya malah monoton ya jenuh gitu. Terus lebih cepat marah loh apa gitu. Jadi kalau mamiku malah seneng gitu lihat aku punya kesibukan lain. Entah itu kerja, entah itu kerja sosial atau apalah gitu. Kenapa aku tadi ya cerita juggling dengan segala macam kesibukan gitu ya karena memang itu pilihanku gitu dan memang aku bahagia juga menjalani itu gitu. Karena kan aku pikir aku punya tugas ya sebagai manusia gitu untuk berkontribusi pada sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Tapi di satu sisi juga aku punya tugas untuk membesarkan anak-anakku. Nah, solusinya jadinya akhirnya dari sejak kecil anak-anakku tuh terbiasa untuk memahami ya, memahami pekerjaan mamanya gitu jadinya. Jadi dulu tuh waktu anak-anak kecil ya aku bawa anak-anak kemana-mana gitu. Kadang-kadang sampai keluar kota atau aku ada rapat atau apa gitu mereka ke bawah. Kadang-kadang ada kerjaan mereka ke bawah gitu. Kadang-kadang ada yang bisa dititipin sih gitu. Tapi kalau lagi gak ada yang bisa dititipin ya mereka aku bawa gitu. Capek, kalau ngeliatnya tuh capek gitu. Apalagi waktu anak-anak kecil gitu ya. Tapi sekali lagi ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar itu adalah anak-anak ini jadi tumbuh dengan apa ya. Mereka punya empati juga, empati yang tinggi. Dan mereka sangat memahami gitu. Mamanya tuh lagi ngapain gitu mereka pahami. Kayak si anakku yang gede ini waktu kecil dia pernah dia lagi demam tinggi gitu kan. Terus udah gitu aku ada kerjaan yang memang gak bisa aku tinggal gitu. Dan kerjaan ini penting. Terus aku bawa dia ke kantor. Terus di kantor itu kan kebetulan ada kayak kamar gitu. Terus kamar terus aku tinggal disitu. Aku tungguin dulu terus setelah disitu dia bisa bilang, Mama, mama rapat aja aku gak apa-apa. Tinggalin minuman disitu, tinggalin makanan disitu. Oh bener gak apa-apa, gak apa-apa gitu. Jadi mereka dari kecil kebiasaan mengerti gitu. Kayak misalnya terus aku kerja gitu. Aku harus kerja setengah hari. Yang penting kerjaan mereka, kebutuhan mereka dipenuhi dulu. Ya mereka mengerti gitu. Oh mama tuh lagi kerja gitu. Jadi akhirnya aku memikirkan bahwa itu semua capek. Itu semua repot gitu. Tapi kalau melihat hasil yang didapatkan, aku jadi merasa tidak sia-sia gitu. Melakukan hal-hal yang kulakukan itu. Karena mereka juga jadi bisa tidak sekedar memenuhi egonya. Aku pokoknya maunya mama disini terus gitu. Enggak-enggak sekedar kayak gitu. Tapi mereka juga paham bahwa dunia tidak berputar pada diri mereka. Sama apa gitu. Kayak Mbak Ellen bilang tadi gitu kan. Ya kayak gitu sih keuntungannya. Nah solusi lain akhirnya kalau aku karena juga gak punya ART. Kalau pas lagi gak tinggal sama orang lain ya. Karena kan kadang-kadang aku tinggal sama orang tua. Kalau lagi gak punya ART ya solusinya harus menerima keadaan ya. Jadi sama kerjaan rumah sih yang belum santai. Kalau lagi gak bisa beresin ya yaudah gak apa-apa santai. Terunkan ekspektasi. Iya rumah berantakan pun it's okay. Aku menerima bahwa aku masih capek untuk beres-beres. Kita beresin besok aja ya gitu. Jadi yang kayak gitu. Atau lagi gak bisa masak tapi gak mau beli yaudah masak telur ceplok aja jadi gitu kan. Atau dulu aku pernah menerapkan yang namanya once a week mom gitu kan. Jadi aku masak tuh seminggu sekali. Jadi aku seminggu sekali belanja ke pasar. Terus aku masak gitu semuanya. Abis itu taruh di kulkas. Nah jadi setiap hari makannya tinggal nganget-ngangetin aja gitu. Dan itu sangat memudahkan ya. Sangat hemat waktu dalam keseharian. Sama ini juga ya. Kerjasama ya ketika kita lagi gak bisa jagain anak gitu. Kerjasama sama orang lain juga penting ya. Kayak... Jadi misalnya kayak aku kadang-kadang kan sama orang tua. Terus walaupun anak-anak didetipin nenek kakeknya. Tapi nenek kakeknya tuh paham aturanku sebenarnya apa. Mereka tuh boleh apa, gak boleh apa. Itu orang tuaku paham. Jadi ketika aku gak ada. Ya aturan itu tetap bisa tegak gitu. Karena kita sudah komunikasi bahwa anak-anakku boleh ini, boleh itu gitu. Jadi apa, kerjasamanya enak. Jadi penting banget sih sebenarnya ya. Punya keyakinan kalau situasi yang tidak ideal itu ya. Dalam segala situasi itu kan akan sejatinya itu sebenarnya akan selalu membuat kita itu bertumbuh gitu loh. Bener banget itu, Li. Menurutku apa ya, paham dengan apa, dengan prinsip, dengan keyakinan, dengan visi yang akan kita jalani itu membantu kita untuk tetap punya komitmen ya. Karena kan ada waktunya ketika kita menjalani hidup itu kita itu kayak top down lah ya, suasana hati gitu kan. Dan situasi itu tentu tiba-tiba kita kayak apa ya, entah lelah, entah jenuh gitu tau. Tapi ketika kita punya pegangan tadi ya, kita kembali lagi. Kenapa sih kita tuh mau menjalani ini, itu akan membangkitkan semacam komitmen jadi dalam hati itu. Jadi misalnya ya, kayak contoh di aku ya. Kayak anak-anak homeschooling ini kan memang itu sudah pilihan yang kami pilih sendiri, aku sama suami. Nggak ada orang lain yang nyuruh gitu kan. Dan kami sudah tahu kenapa kami memilih ini. Kenapa ini penting untuk kami. Itu tuh kami sudah sadar benar. Jadi ketika ada masalah, ada tantangan, ketika capek, ketika dalam kondisi-kondisi yang buat tiba-tiba down gitu. Ini akan sangat membakar semangat. Loh ini sudah dipilih sendiri kok. Masa sih aku harus mengeluh? Masa aku harus putus di tengah jalan hanya karena tiba-tiba aku, aku suasana hatiku yang nggak nyaman gitu loh. Nah, akhirnya kan ketika ingat itu, mikirnya memang ke solusi. Bukan, wah ini sudah seperti inilah, aku tak berhenti. Nggak, tapi solusinya apa ketika ada tantangan ini gitu. Dan memang tantangan akhirnya membuat kita semakin bertumbuh. Masalah-masalah ini membuat kita semakin bertumbuh. Jadi setiap kali kita menghadapi masalah, kita teringat pada visi tersebut ya. Iya, betul. Sama ini sih, aku boleh nambahin. Kalau aku ngerasa itu ya pada titik tertentu kita merasa kayak tadi Maria bilang jenuh, atau ada masa-masa kita itu merasa nggak berdaya itu, ya selalu ingat sih kalau apa ya, untuk berdoa yang banyak gitu loh, bersandar sama Tuhan gitu. Kalau kita itu kan sebetulnya menjalankan peran mendidik ini gitu loh ya, atau menjalankan peran-peran lain di komunitas, entah di masyarakat, itu kan kita nggak sendirian gitu loh. Betul, betul. Ya, Tuhan membebankan itu ke kita itu ya sekaligus ya kita akan dimampukan itu sih. Jadi aku berdoa banget selalu kalau dalam titik-titik tertentu tuh ya, supaya dimampukan gitu. Dari Tuhan sebagai apa ya, sumber dari segala sumber kekuatan yang aku yakini gitu ya. Ya gitu sih. Dan penting ya ketika kita menerima masalah itu akhirnya kan merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang wajar. Wajar dalam arti semua orang pernah kok mengalami titik-titik seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa kemudian menerima kondisi tersebut dan kita bisa berpikir lebih solutif gitu. Kalau kata Pejo kan. Hal yang manusiawi lah gitu. Ya, dan ini sih, tetap ada dua pilar ya. Ada dua pilar untuk membuat kita berhasil melakukan sesuatu. Yang pertama kan pengetahuan, yang kedua dukungan gitu. Nah, jadi soal mengelola waktu ini niat baik saja tidak cukup gitu. Keinginan baik saja tidak cukup. Semua hal di bawah kolong langit ini kan ada ilmunya. Termasuk soal mengelola waktu. Jadi memang perlu kita yang belajar juga tentang teknik-teknik mengelola waktu, ilmu-ilmu dasar tentang mengelola waktu. Sehingga kita bisa mengaplikasikan mana yang akan membantu kita gitu dalam keseharian. Misalnya kalau di dalam keseharian itu yang sering aku terapkan itu metode blocking ya. Jadi, kalau pikiran kita itu terlalu sering meloncat-loncat itu kan sebenarnya kita akan habis terlalu banyak energi. Maka lebih baik blocking. Jadi blocking jam sekian sampai jam sekian itu sesi akademis. Blocking jam sekian sampai jam sekian itu untuk bersih-bersih. Blocking jam sekian sampai jam sekian itu baca buku. Misalnya kayak gitu. Melatih habit of cancer juga ya. Memudahkan kita lebih smooth gitu dalam keseharian kita. Terus pentingnya ada rutinitas dalam keseharian. Terus kalau kita tahu bahwa buat seorang ibu yang punya banyak peran seperti kita, penting bagi kita untuk menjaga kewarasan mental maupun kesehatan fisik gitu ya. Maka berarti di dalam sehari itu mesti nantinya kita harus kita atur juga supaya itu terkelola gitu ya. Nah, itu nanti kalau kita bicara topik mother culture gitu. Mesti pengelolaan fisiknya bagaimana, kemudian asupan akal budinya bagaimana, dan lain-lain. Terus habis itu faktor dukungan juga menurutku penting ya. Tadi kan suami, pasti itu berarti kita harus komunikasi dengan suami dan tidak sungkan-sungkan untuk membahas mana yang bagian kita dan mana yang kita minta suami yang juga ikut bagian dalam kerja-kerja domestik seperti itu. Terus habis itu orang-orang sekitar ya, dan terutama kalau buat ibu bekerja itu, asisten itu harus sangat diperhatikan gitu. Karena CM sendiri kan mengatakan bahwa kamu jangan sembarangan milih asisten gitu kan. CM sendiri kan udah ngasih amaran kayak gitu gitu. Karena kita bisa menyerahkan anak kita kepada orang yang malah mentransfer karakter buruk gitu kepada mereka. Nah, ini berarti kita mesti menyiapkan faktor sistem, support sistem kita juga termasuk sampai ke siapa yang mengasuh anak kita ketika kita misalnya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita jauh dari anak-anak gitu. Apa yang harus dilatihkan kepada mereka, nah itu kita perlu atur gitu. Karena dari pengalamanku sih itu penting banget gitu. Kita mentraining asisten kita untuk tahu standar kita itu maunya seberapa. Tapi kalian semua pada belum, pada nggak pakai asisten ya. Itu tadi mbak, karena kan pilihan pakai asisten juga kan nggak sesederhana, oh ya aku mau pakai asisten gitu loh. Ternyata kan ada juga kan pakai asisten terus ya, kita kan harus juga punya visi, apa ya, mentransfer visi kita kan kepada asisten ini gitu loh. Supaya sejalan dan selaras gitu kan. Dan itu kan juga kalau kita memilih punya asisten kan kita juga berarti memilih harus menyediakan energi untuk misalnya seperti tadi mbak Ellen, mentraining asisten gitu kan. Seperti itu gitu. Dan kadang biasanya super banyak drama. Itu perlu mengukur sumber daya tadi. Iya, sumber daya tadi sih betul gitu. Apakah kita secara pribadi sanggup, mampu atau tidak gitu loh menjalani suatu pilihan ini lengkap dengan segala konsekuensinya tadi ya gitu. Tuh dulu waktu anakku yang paling kecil itu masih kecil banget dan aku harus mendampingi sesi akademis kakak-kakaknya, terus juga aku harus melakukan kerja-kerja organisasi yang lain. Ya, asisten itu sangat membantu gitu untuk kemudian berbagi tugas denganku, sementara aku mengerjakan hal lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Dan dia bisa menemani anakku bermain, membantu rutinitas, anakku menjalankan rutinitasnya. Tapi ya itu mesti investasi waktu untuk melatih dia. Yang aku latihkan itu pada dasarnya dua sih, habit of obedience sama validasi emosi. Jadi aku mengajari asisten itu untuk bisa tegas sama emosi. Karena ada kalanya orang tua atau ibu itu merekrut asisten, tapi kemudian asistennya tidak betul-betul dikasih otoritas untuk mendisiplin anak. Jadi misalnya anaknya berperilaku sulit gitu ya, nanti asistennya sebentar-sebentar datang gitu. Bu, ini anaknya nggak mau makan. Bu, ini anaknya nggak mau ini. Akhirnya terus ibu yang turun tangan lagi. Itu kan buat apa punya asisten kalau seperti itu. Jadi kalau aku sudah merekrut asisten, maka aku training dia. Kamu punya otoritas atas anak, asal aturannya begini. Jadi asistenku dulu sama anakku berani. Jadi anakku misalnya nggak mau makan, bilang, ini waktunya makan. Jadi itu asistenku berani seperti itu dan nggak perlu lapor aku kalau kayak gitu. Itu sangat membantu ya. Jadi bener-bener aku jadi kayak punya perwakilan gitu. Jadi Tuhan mewakilkan padaku, aku mewakilkan pada asisten. Aku kasih kamu otoritas untuk menegakkan ini. Jadi terus enak gitu loh. Kerjaan aku yakin pada jamnya makan anakku akan makan, pada jamnya tidur anakku akan tidur. Itu kalau sampai itu tidak terjadi ya yang aku tegur asisten ya. Kenapa itu tidak bisa ditegakkan kan gitu. Dan terus ditambah sama validasi emosi. Itu akan sangat membantu ya. Jadi asistenku tahu kalau anakku nangis, dia harus ngomong apa. Oh Nesha tadi kepingin pergi ke sana, tapi mbak nggak bolehin. Jadi Nesha sedih. Nah itu asistenku tak ajarin begitu. Jadi dia ketika anak nangis, ketika anak rewel atau apa, dia tahu cara menghadapinya. Nah itu akan sangat memudahkan buat aku ketika aku harus mengerjakan tugas-tugas yang nggak bisa ketinggalkan. Tapi kalau sekarang sih anaknya udah besar ya, anaknya ya. Jadi sudah bisa apa-apa mandiri. Kami nggak pakai lagi asisten yang mengawal dia ke sana kemarin. Memang akhirnya ketika kita melibatkan pihak ketiga ini, penting supaya kita dan pihak ketiga ini, kalau mbak Elan kan kasusnya asisten ya, kalau aku kan kasusnya orang tua gitu misalnya kan. Ketika aku kerja, anak-anak dititipin sama nenek kakeknya. Dan penting supaya kita punya satu visi ya. Jadi anak nggak bingung gitu. Ini kata mama begini, kata nenek begini gitu kan. Nggak bingung gitu jadinya karena aturannya ya sama gitu. Dan terutama dalam hal ini mungkin lebih sulit ya kalau mengatur asisten kan jelas ya, asisten tuh ada di bawah otoritas kita gitu. Kalau dia tidak perform kan kita bisa akhiri gitu kan masa kerjanya. Tapi kalau dengan mertua atau dengan orang tua, itu kan pasti akan lebih butuh seni berkomunikasi yang lebih rumit daripada dengan asisten. Kalau aku kebetulan ini sih ya, jadi baik mamaku maupun mertuaku tuh kondisinya mereka percaya bahwa oke ini adalah anakmu maka ini otoritasmu. Anakmu gitu ya. Jadi aku ketika anakmu sedang bersamaku maka aku tetap akan pakai aturanmu gitu. Jadi beruntungnya sih. Tanya ya ke kita ya. Nenek kakeknya ngerti misalnya, oh jam segini waktunya tidur siang yaudah nanti ayo tidur siang dulu gitu. Mereka tetap akan gitu. Artinya tetap butuh komunikasi ya gitu. Ma nanti ini tolong ya dia jam segini harus segini, jam segini harus segini gitu. Oke gitu. Dan sebenarnya nenek kakek itu senang loh dititipin cucunya, dikasih tanggung jawab gitu. Apalagi kalau kita komunikasinya enak ya. Karena kan kebayang gitu misalnya orang udah tua cuman berdua doang gitu. Terus begitu dikasih tanggung jawab cucu tuh kadang-kadang mereka juga merasa berguna, merasa bermanfaat. Apalagi kalau terus makasih ya Ma ya gitu udah jagain ya selama aku kerja gitu kan. Oke gitu. Jadi apa ya hubungannya jadi enak gitu karena mereka merasa bermanfaat juga gitu. Merasa dilibatkan juga sih. Merasa dilibatkan gitu. Jadi itu bisa panjang sih sebenarnya itu komunikasi sama orang tua bisa satu sesi sendiri itu. Tapi aku udah ini sih. Yang dibilang sama Mbak Ellen. Jadi kita kan banyak tuh urusannya, urusan anak, keluarga gitu kan, urusan komunitas gitu kan, urusan organisasi. Ya tetap itu yang gak perlu kita lupakan itu ya kita juga perlu mengurus diri sendiri gitu. Memperhatikan diri sendiri gitu. Gimana kita bisa mau mengurus atau memperhatikan urusan lain-lain. Kalau urusan diri sendiri aja kita abai gitu kan. Mungkin ini episode berikutnya bisa kita obrolin ya. Nah betul. Gimana sih? Karena pepercaraan diri ya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya hampir mirip-mirip dengan situasi Lily ya. Cuma aku ngeliat memang tiap fase usia anak itu memang ada tantangannya sendiri ya. Dan juga ada kesempatan tersendiri. Kalau dulu memang anak-anak masih kecil. Memang andalanku adalah kerja bareng dengan suami. Jadi ketika anak-anak sudah dewasa begini, aku merasa mereka sudah bisa dilibatkan. Dan spirit di rumah kami kan memang rumah ini bukan cuma rumah mama atau rumah papa, tapi rumah bersama. Jadi ya spirit yang ingin kami lahirkan itu semuanya merasa memiliki, semua saling terlibat, semua saling peduli seperti itu. Hanya kadang anak-anak itu namanya anak-anak kalau gak diawasi kerja itu kadang kembang terdistraksi seperti itu ya. Harus dikawal. Memang harusnya idealnya dikawal. Sementara aku sendiri kan juga punya kesibukan yang lain gitu. Idealnya aku membayangkan aku jalan, anak-anak jalan, nanti semuanya seba beres gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi udah gak siang, gak selesai-selesai semua. Lalu jam sudi jadi molor. Awalnya aku mikirnya ini gimana ya aku rombak-rombak jadwal. Ternyata masalahnya bukan di situ. Aku mikir ini yang harus diperbaiki adalah soal fokus gitu kan. Kerja itu lebih fokus. Dan memang akhirnya yang dikembangkan adalah kebiasaan untuk fokus. Ternyata benar ketika itu diperbaiki, semuanya bisa membaik dengan sendirinya. Maka aku pikir tantangan-tantangan pun sebenarnya bisa menjadi... Peluang untuk bertumbuh. Ais, nyari kata peluang gak susah. Jadi sebenarnya tantangan-tantangan itu merupakan suatu peluang sih. Kalau kita bisa melihat dengan jeli ya untuk menemukan karakter. Gak cuma karakter anak, tapi juga karakter kita sendiri. Setucu banget. Kayak misalnya anak-anak berkontribusi di dalam rumah itu pun sebenarnya kan ajang mereka untuk belajar berkontribusi pada sesuatu yang lebih luas gitu ya. Pada masyarakat yang lebih luas ya. Hati-hati panjang nih ceritanya sebenarnya ya. Kalau kita mau sesi curhat begini. Jadi sebenarnya untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan kayak gini sebenarnya bukan hanya masalah ibu-ibu homeschooler ya. Pasti apapun pilihan studinya, apapun pilihan pendidikan untuk anak-anaknya, pasti semuanya mengalami tantangan-tantangan seperti kita ya. Tantangannya masing-masing lah. Tapi kalau kata CM itu istilahnya sebenarnya untuk bisa menghadapi masalah demi masalah itu sebenarnya ibu butuh yang namanya mother culture gitu kan. Jadi bukan sekedar me time ya. Kalau kita kan biasanya terkenalnya me time ya. Me time gimana caranya kita punya waktu sendiri, senang-senang sendiri gitu kan. Tapi ibu butuh yang namanya mother culture. Oke ketemu lagi di episode berikutnya ya teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa bercerita-cerita lagi tentang prinsip-prinsip apa yang perlu dimiliki para ibu. Supaya kuat menghadapi segala macam tantangan dalam keseharian mengurus anak-anaknya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya di episode mother culture. Dadah. 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 Terima kasih.